Kota Tomohon adalah salah satu mahakarya dari sang pencipta. Keindahan alam dan bunga-bunga berwarna-warni menjadi daya tarik tersendiri untuk kota Tomohon. Saya Koreta Louis Kapoyos, Ketua Umum Panitia Tomohon International Flower Festival 2018, mengajak kita semua untuk ikut menyukseskan Tomohon International Flower Festival ke-8, tanggal 8, bulan 8, 2018 di Tomohon, Sulawesi Utara. Salam Pesona Indonesia, beautiful Tomohon, Tomohon Tang. Pesona Indonesia 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Selamat, ini tandanya dimulai, Tomohon International Flower Festival 2018. Selamat, ini tandanya dimulai, Tomohon International. Sudah mulai berjalan kaki, menunjukkan tarian mereka dan juga pakaian-pakaian yang sudah dihias. Ya, dan nanti ada, ini adalah 200 pelajar yang tadi sudah sempat saya sampaikan juga bahwa 200 pelajar itu nantinya akan menampilkan tarian kolosal dari 13 negara. Inilah keindahan Tomohon, Kamila dan juga pemirsa, memang bunga sangat melekat dengan Tomohon, karena itu Tomohon dinobatkan sebagai kota bunga. Ya, tarian kolosal 13 negara ini diikuti Korea Selatan, Jepang, Thailand, Butan, Singapura, Nepal, Pakistan, Taiwan, Malaysia, Kazakhstan, Ceku, Georgia, dan juga tentunya Indonesia. Ya, dan ini adalah Krista dan Kristi. Ya, simbol kota Tomohon. Bunga kerisan yang sangat terkenal di kota Tomohon, tumbuh dengan baik sekali di kota Tomohon, dan bahkan menurut wali kota bisa mencapai, diameternya mencapai 15 meter. Ya, inilah putri-putri dari kota Tomohon, atau 30 Flower Girls. Ya, panas teriknya matahari tidak menyuruti semangat mereka untuk menyajikan tarian yang anggun, menggunakan bunga khas dari kota Tomohon, bunga kerisan. Jadi kita lihat, sempat dikenalkan juga ikon bunga dari kota Tomohon, ada Kristo yang sebelumnya, dan tahun ini ada ikon baru, yakni bernama Kristi. Mungkin tahun depan akan ada ikon baru lagi ya. Ya, seperti ini, seperti ini. Ya, sebenarnya saat ini kita akan menyaksikan tarian kolosal yang dipersembahkan oleh pelajar dari SMA di kota Tomohon. Ada 200 pelajar yang terlibat, dan akan membawakan tarian dari 13 negara yang terlibat di Tomohon International Flower Festival 2018. Tarian pertama yang akan kita saksikan adalah tarian dari Korea Selatan. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Ya, ini adalah tarian dari negara Georgia. Tadi juga kita lihat bahwa pangeran Georgia dan putrinya juga hadir dalam acara Tomohon International Flower Festival 2018. Ya, ketiga belas negara yang hadir dalam tarian kolosal ini termasuk adalah anggota dari cafe atau Council of Asian Flower Exhibition. Organisasi ini adalah organisasi yang aktif dalam menyelenggarakan festival bunga di negaranya masing-masing. Termasuk diikut memeriahkan juga festival bunga di berbagai negara dan khususnya juga di Tomohon, Sulawesi Utara. Dan saat ini Anda menyaksikan tarian dari Ceko. Ceko ini juga adalah peserta dari luar Asia ya, yang juga turut hadir dalam Tomohon International Flower Festival. Dan 13 negara yang ditampilkan dalam tarian kolosal ini adalah 13 negara yang turut berpartisipasi dalam Tomohon International Flower Festival 2018. Ada Korea Selatan, Malaysia, Nepal, Pakistan, Thailand, Taiwan, Singapura, Butan, Jepang, Kazakhstan, Georgia, Ceko, dan tentunya Indonesia. Ya, diikuti putra-putri dari Indonesia. Mereka membawakan tarian kekasan nih dari Indonesia. Ya, saudara memang dalam penampilan tarian ini yang sangat meriah membuktikan bahwa kota Tomohon ini sangat bersemangat ya. Karena ada 200 pelajar yang terlibat langsung dalam tarian kolosal ini dan mereka berlatih selama satu minggu untuk menampilkan tarian terbaik. Bayangkan ada tarian-tarian dari luar Indonesia tentunya agak sulit untuk dipelajari. Namun mereka tetap bersemangat dalam waktu satu minggu berlatih dan dapat menampilkan hasil yang maksimal. Ya, jika berbicara mengenai pelajar yang semangat untuk mengikuti event tahunan ini, kemarin juga kita sempat mengunjungi pemecahan rekor muri yakni sebanyak 888 siswa melakukan perangkaian bunga terbanyak se-Indonesia. Sebelumnya dari Tabanan Bali ya, pemecahan rekor sebelumnya. Rekor sebelumnya adalah 777 pelajar merangkai bunga dan dipecahkan di kota Tomohon. Sebanyak 888 pelajar kemarin berhasil memecahkan rekor tersebut dengan merangkai hampir ada 10 ribu tangkai bunga. Turhandal yang juga sudah sempat merias di Pasadena Amerika Serikat. Ya, ini adalah tarik kabasaran yang merupakan tarian tradisional masyarakat Minahasa yang dahulu justru sejenis tarian perang yang ditarikan oleh beberapa orang laki-laki. Nah, ini para penari kabasaran sehari-harinya bekerja sebagai petani atau menjadi penjaga keamanan desa di Minahasa. Ini filosofi mengenai tarik kabasaran dari Tomohon Sulawesi Utama. Kostum penari yang didobinasi warna merah ini adalah kain tenun Kasminahasa. Wajah penarinya juga terlihat garang yang lurin zoom, mata melotot dan sedikit senyum pun tidak akan terlihat selama mereka menari. Mereka juga bersenjatakan pedang dan tombak. Ini agar terlihat seperti prajurit yang siap berpulang untuk menghancurkan rumah, menghancurkan musuh. Nah, sesekali terlihat gerakan melompat, kita lihat juga ada gerakan maju-mundur dengan semangat dan juga mengayunkan senjata. Namun nanti akan ada surprise di akhir pementasan ini. Oke, kita nantikan. Tarik kabasaran ini juga menunjukkan semangat warga kota Tomohon. Jika pada sebelumnya mungkin ditujukan untuk tadi menghancurkan musuh. Ya, itu dia tadi yang bertujukan marching band. Dan ini kita akan menantikan apa lagi yang akan disembuhkan untuk memeriahkan Tomohon International Flower Festival. Saat lagi tentunya kita akan menantikan Tournament of Flowers. Ini yang ditunggu-tunggu tentunya. Kendaraan hias atau float nampaknya sudah mulai menuju ke panggung utama. Bapak-Ibu, hadirin sekalian. Kita sambut penampilan. Kendaraan hias pertama. Sudah terlihat sedang menuju ke depan podium utama. Dari Cafe. Council of Asian Flower Exhibition. Cafe digagas oleh Goyang International Flower Foundation. Ya, ini adalah float atau kendaraan hias dari Cafe atau Council of Asian Flower Exhibition. Yang digagas oleh Goyang International Flower Foundation atau UGIFF. Kota Goyang Korea Selatan. Sebagai wadah bagi negara-negara yang memiliki kota penyelenggara event bertema bunga. Akan dapat saling membantu dan mendukung satu dengan yang lainnya dalam berpukai hal. Sehingga event-event yang diselenggarakan dapat semakin berkualitas. Ada pun anggota-anggota dari Council of Asian Flower Exhibition adalah Nepal, Pakistan, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Putan, Jepang, dan Pakistan, Malaysia, dan Indonesia. The Council of Asian Flower Exhibition, or Cafe, was initiated by Goyang International Flower Foundation, or GIFF, Kota Ganyang, South Korea. As a place where members which have cities hosting, Flower Time event can help each other and support one another in a various way. So that the event will improve effectivity. Ya itu dia float pertama pada turnamen, pada Tomohon Flower Festival International tahun ini. Dimana pertama disuguhkan dari Council of Asian Flower Exhibition. The first float ladies and gentlemen, the float from cafe. Dimana negara-negara anggota cafe ada Kazakhstan, Singapura, Thailand, Nepal, Bhutan, Malaysia, Pakistan, Taiwan, Korea, Jepang, dan tentunya Indonesia. Ya dan dalam float dari cafe ini ada mini float di dalamnya. Nah di dalam mini float ini sendiri menyimbolkan asosiasi penyelenggara event bertema bunga di negaranya masing-masing. Di Nepal ataupun organisasi budidaya bunga di Nepal ada Floriculture Association Nepal atau FAN. Lucu ya kecil-kecil, mewakilkan perwakilan dari negara cafe. Ya mini float. Ya. Ini dari Taiwan. Ini dari Taiwan. Taiwan menyimbolkan Taipei City Government atau simbol pemerintahan dari Taipei City. Nepal dengan ikon yang menara dan juga punan dengan ikon kuda. Dan tentunya di atas mini float ini ada simbol cangkir gelas yang menjadi simbol dari Council of Asian Flower Exhibition sendiri. Ya setelah Taiwan menyusul Bhutan dengan mini floatnya The Royal Bhutan Flower Exhibition. Dan saat ini adalah float dari Korea Selatan yang menampilkan maskot boneka Koko. Yaitu sebagai maskot di Goyang International Flower Foundation GYFF. Dan juga di International Horticulture Korea 2019. serta menampilkan simbol Goyang City, bendera Korea Selatan, dan dan alat musik tradisional Korea yaitu Gaya Je. Ya hadirin sekalian, setelah parade kendaraan kias dari cafe, kita akan menyaksikan kendaraan kias dari Korea Selatan. Kembali kita saksikan saudara itu, inilah float atau kendaraan kias dari Korea Selatan yang menampilkan maskot boneka Koko. Korea Selatan menampilkan maskot boneka Koko, yaitu sebagai maskot di Goyang International Flower Foundation dan di International Horticulture Korea 2019. Tentang menampilkan simbol Goyang City, bendera Korea Selatan, dan alat musik tradisional Korea yaitu Gaya Je. Ya, setelah Korea Selatan, di belakang yang persis ada Indonesia. Tentang menampilkan kias dari kias dari Goyang International Flower Foundation dan di 2019, di International Horticulture Korea. Dan menampilkan simbol Goyang City, bendera Korea Selatan, dan alat musik tradisional korea musik tradisional, Gaya Je. Terima kasih, korea. Sekali ini hadirin sekalian, memasuki podium utama. Ya, itu dia. Kita bisa lihat setiap float yang lewat, pasti dihiasi oleh bunga krisang. Tidak ada yang tidak. Semua float yang dihiasi merupakan bunga-bunga lokal yang tentunya ditanam oleh para petani di kota Tobohon. Ya, dan tentunya sederhana masih banyak nanti float ataupun kendaraan hias yang akan tampil di Tobohon International Flower Festival 2018. Tetaplah bersama kami. Hingga 25 derajat Celsius, Kamila dan juga Pemirsa. Lorenzo dan juga Pemirsa, ini saat ini kita sudah turun ke jalan untuk mengetahui bagaimana sih ini antusias dari masyarakat sekitar yang sudah menunggu lama terkait dengan float yang lewat. Tadi kita juga sudah menyaksikan beberapa float yang lewat dan diiringi marching band tentunya. Selanjutnya kita akan mengetahui di float dari mana yang akan melewati sepanjang jalan kota Tobohon. Ya, tentunya di cuaca yang sangat cerah pada kesempatan kali ini. Warga sangat bersemangat sekali menantikan 30 float untuk lewat di depan mereka karena di float-float ini menyimbolkan berbagai macam simbol-simbol dari setiap negara ataupun peserta dari setiap float tersebut. Nah, saat ini kita melihat kereta kencana. Kereta kencana ini dari float dari Indonesia. Kereta kencana ini yang merupakan kereta kuda mewah menjadi kendaraan mewah pada zamannya yang digunakan tentunya oleh para raja dan ratu dan juga para ningrat lainnya. Kereta ini menjadi ciri khas budaya Indonesia khususnya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dan masih digunakan sebagai simbol kekayaan budha bangsa sampai saat ini. Wow, mewah sekali Indonesia tidak mau kalah dengan float-float lainnya ya. Tentunya di kereta kencana ini juga tidak absen ada maskot dari ASEAN Games 2018. Ya, ini juga persembahan ternyata dari Kementerian Pariwisata. Ya, sebagai simbol dukungan untuk ASEAN Games Jakarta-Palembang 2018, float di Indonesia juga menampilkan maskot dari ASEAN Games 2018. Karena tinggal menghitung hari lagi, tinggal 10 hari lagi ASEAN Games 2018 akan berlangsung. Float selanjutnya dari mana Lorenzo? Ya, selanjutnya dari Bang Sulut Go. Ini sebagai mitra masyarakat tentunya Bang Sulut harus bisa memberikan yang terbaik dan ditampilkan dalam float. Inilah, saudara, float yang ditampilkan. Ini didominasi dengan bunga kerisan. Warna putih dan kuning selalu menjadi ciri khas untuk float yang ditampilkan karena memang hanya tumbuh di kota Tomohon. Dan seluruh float nantinya akan menampilkan kecantikan-kecantikan baik bunga kerisan maupun bunga-bunga lainnya. Kita akan menarik untuk menunggu float selanjutnya. Warna apa lagi kira-kira yang akan ditampilkan ya dalam float ini. Dan kita melihat float dari Bang Sulut Go sudah melaju. Dan kita nantikan nanti ada float apa lagi ya, Kamila dan juga saudara. Setiap float pasti dihadiri oleh dan didampingi oleh perwakilan dari float tersebut. Bumirsa TVR ini selanjutnya adalah Pertamina Geothermal Energy. Sangat unik. Ya, sangat unik. Float yang dihadirkan oleh Pertamina. Bisa Anda lihat bahwa ini besar sekali Lorenzo. Ya. Dihiasi oleh biota laut tentunya. Dan ini jarang sekali. Baru kali pertama. Nah, ini dibangun oleh anak usaha Pertamina di bidang panas bumi, yakni Pertamina Geothermal Energy. Ini saya yakin pasti ada filosofinya mengenai float yang dicampur oleh biota laut ini dan juga bunga kristal. Pertamina Geothermal Power Plant unit 5 dan 6, located di Pembasso Biasa, beri kapasitas 2 hingga 20 MW. Ini dibuat oleh subsidi dari PT Pertamina di bidang geothermal, yang beli PT Pertamina Geothermal Energy. Dan sesaat lagi kita akan menantikan float atau kendaraan hias dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang dalam hal ini menampilkan seekor merak yang merupakan burung yang memiliki ekor yang indah dan jenis burung-burung berwarna. Dan ini ditampilkan dengan bunga, tidak hanya bunga kerisan saja kali ini, Anda dapat melihat ada banyak sekali bunga dan warnanya sangat cantik sekali. Seperti maskot yang ada di atasnya, menyapa warga dengan penuh senyuman, memang luar biasa sekali di Tomohan International Flower Festival kali ini. Dan sesaat lagi kita akan menantikan juga parade dari kerukunan keluarga Kawarnua. Wow, Lorenzo. ...yang memiliki kata yang cantik dan kata yang berwarna yang simbolisasi kebebasan, harmonisasi, dan diversitas. Ini meluatkan stasi Indonesia yang dimasak dengan kata-kata yang cantik dan kata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata yang berkata-kata. Itu adalah kata-kata orang Indonesia di mata dunia. Terima kasih, Kementerian Pertanyaan Republik Indonesia. Hati-hati sekalian kita sambut Indonesia. Kereta Kencana yang merupakan kereta kuda mewah, jadi kendaraan mewah pada namanya yang digunakan oleh para raja, ratu, dan para ningrat. Kereta ini menjadi ciri khas budaya Indonesia, khususnya di air. Dan sesaat lagi kita akan menyaksikan flot atau kendaraan dias dari Indonesia, yakni kereta Kencana. Dan memang dalam adatnya di kereta Kencana ada pasukan yang nantinya akan mengawal raja, ratu, dan para ningrat. Kereta ini menjadi ciri khas budaya Indonesia, dan masih digunakan khususnya di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berbagai bangsa di Indonesia, dan ini memang masih sering digunakan di budaya Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Kereta Kencana ini. Hadirin yang kami hormati, inilah penampilan Polka Sulawesi Utara dalam Nusantara bernyanyi. Terima kasih telah menonton! 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 Ya nampaknya kita akan menyaksikan atraksi dalam penampilan flot dari Indonesia, ya ini kereta Kencana. Atraksi apa yang akan ditampilkan? Terima kasih telah menonton! 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 Samdan yang menonton! Terima kasih telah menonton! Tentunya tembak yang dibawakan oleh mesin-mesin Serta yang dinilai kali ini Sesuai dengan apa yang mereka bawakan Baik dari tingkat kesulitan pembuatannya Usana yang mereka kenakan Dan juga bagaimana mereka memetaskan Di hadapan juri Kita bisa lihat ya bahwa kesulitan Kostum yang mereka gunakan Belum juga berat kostum yang mereka pakai Tapi mereka tetap Menampilkan penampilan Yang maksimal untuk menghibur Masyarakat Tomohan Bitsif 2018 ini Terima kasih telah menonton! 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 Ya, itu salah satu kostum festival pada Tomohan International Flower Festival 2018. Kita bisa lihat ya Lorenzo ketingkatan sulit dari kostum ini dibuat. Ya, dan ini adalah Flowers Carnival dan dari pakaian yang mereka gunakan ini adalah pakaian kabasaran, dan kostum persembahan dari perkumpulan wanita Sulawesi Utara yang menjadi sangat indah, kuat, dan tangguh sebagaimana moto mereka menjadikan perempuan Sulawesi Utara tangguh dan penuh semangat jua. Ya, kostum kedua ini adalah kostum persembahan dari Yayasan Torang Semua Besaudara yang mengambil tema Keindahan dan Keunikan Tomohan Tangguh. Dan bukti ini melambangkan kekuatan, keberanian, dan juga kesucian. Dan juga ada kostum yang melambangkan keindahan, keunikan, dan kecantikan perempuan Tomohan di tengah-tengah Taman Bunga yang merupakan persembahan dari Pernik Nusantara, persona ragam etnik Nusantara untuk Sing With Flowers. Ya, tadi kita sudah melihat Flowers Carnival, yang ini lomba kostum, bunga, dan selanjutnya kita akan melihat float dari Bank Indonesia. Wow, ada adik-adik kecil kita mengikuti float dari Bank Indonesia. Menciptur dan mengevaluasi perbankan di Indonesia. BI merupakan bank yang berhak mengeluarkan dan mengadarkan uang di Indonesia dan dipimpin oleh kewangan. As a central bank, the Bank of Indonesia, Wow, bisa dilihat lorik. As the aim of receiving and maintaining a stable value of the European. To receive this gold bank of Indonesia is falling by three pallets, inpat seberat sekali, terus mereka gulakan. Tapi mereka tetap jari, ya, tetap menanggungkan sejum, karena ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari untuk memperlihatkan TIF 2018. Dan ini akan selalu dirindukan oleh warga kota Tomohan, maupun wisatawan mancanegara, untuk kembali datang ke kota Tomohan tentunya. Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita menyaksikan kompetisi Fashion Carnival. Sebelumnya, jika mereka sudah melakukan penilaian bersama dengan Dewan Juri, dan ini hanyalah sebagai bagian bahwa mereka harus menunjukkan di hadapan tamu kehormatan. Jadi sebelumnya sudah ada tahap penilaian. Benar sekali. Kembali kita lanjutkan di Flower Carnival, ini adalah perlombaan dari kostum bertemakan bunga. Untuk dinilai baik oleh para juri, dan nanti mungkin bisa memenangkan TIF 2018 ini. Iya, dan yang tampil ini adalah putri ataupun putra yang memiliki kecintaan terhadap bunga, dan kepedulian terhadap bunga di kota Tomohan. Mereka sebetulnya dari tadi sudah dilakukan penilaian oleh juri, namun saat ini mereka kembali harus tampil di hadapan tamu undangan sebagai simbol kehormatan. Wow. Iya, unik dengan tema masing-masing. Paling utama adalah tema bunga ya, Cikkan. Tema bunga tentunya harus selalu ada di dalam setiap kostum yang ditampilkan oleh para peserta kali ini, yang ada dari para pelajar, ya nih, dari SD, SMP, dan juga SMA. Di depan Anda, para hadirin sekalian masih peserta Fashion Carnival, yang seperti tadi disampaikan Riki bahwa penilaian sebenarnya sudah dilaksukan pada hari-hari sebelumnya, dan saat ini hanya dipertontonkan saja atau dipertunjukkan kepada hadirin sekalian, yang menghadiri acara Tomohan International Flower Festival 2018. Tentunya ini digalakan, agar supaya masyarakat kota Tomohan, khususnya Sulawesi Utara, boleh memelihara lingkungan, khususnya bunga. Karena bunga kita sudah menyampa dunia, Cikkan. Lewat Tomohan tentunya, Flower Festival ini sudah bisa disampaikan di internasional. Ya, ini menjadi tema juga, seaweed flower dan juga seaweed flower menyebarkan pesan damai melalui bunga. Ya, walaupun masing-masing kostum ini memiliki filosofi sendiri, tetapi satu yang mesti mereka gunakan, bunga. Tidak bisa terlepas dari bunga. Tentunya. Dan juga bunga krisan. Tomohan International Flower Festival dari tahun 2016, dan memiliki filosofi yang lebih baik di tahun 2018. Dan harapannya tentunya diselenggara kakibat ini akan semakin membuat Tomohan dan juga Sulawesi Utara dikenal. Tidak hanya nasional, Asia, tapi juga internasional. Terbukti kalau pada saat ini, lewat tentunya ketua, paditia, dan juga wali kota, wakil wali kota, Itu dia, itu dia, saudara, pemberian dari Tomohan International Flower Festival 2018. Dengan tema, Beautiful Tomohan, Sing with Flowers. Tadi kita sudah melihat bagaimana rangkaian dari float, melakukan parade, dan juga karnaval bunga dari para peserta sudah tadi tampil di sini. Dan acara ini sebetulnya masih akan berlangsung, saudara, hingga tanggal 12 nanti masih ada serangkaian acara. Dan nanti di tanggal 12 ada Thanksgiving Day. Thanksgiving Day, kita sudah tidak sabar nih ya, apa saja yang akan disajikan masyarakat kota Tomohan dalam Thanksgiving Day 2018. Ya, jadi Anda bebas bisa makan di rumah siapa saja di kota Tomohan ini, saudara. Ya, jadi bagi Anda yang ingin mengunjungi kota Tomohan, masih ada waktu kurang lebih dua hari lagi untuk menikmati begitu indahnya kota Tomohan, Sulawesi Utara. Akhirnya saya Kamila Aswan. Ya, saya Lorenzo Mukuan, kita berjumpa lagi di Tomohan International Festival berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.